Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMD. Di video kali ini, saya akan membahas Infinix S4. Menurut saya, Infinix bisa dibilang berhasil menjual 2 seri smartphone sebelumnya, yaitu Infinix Smart 3 Plus dan Infinix Hot 7 Pro. Ingin mengulangi hal tersebut, Infinix mengeluarkan seri terbaru melalui Infinix S4 dengan tetap memberikan harga yang terjangkau. Itu menurut mereka. Sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya, saya butuh dukungan dari kamu semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe imur warna merah. Setelah itu, aktifkan juga ya bell notifikasinya, agar kedepannya nanti kamu tidak akan ketinggalan ketika saya mengupload video baru. Dan yang terakhir, berikan tanda like untuk video ini. Kalau saya perhatikan, Infinix S4 ini seperti gabungan dari kedua seri Infinix sebelumnya, dan ada penambahan perubahan lah, ataupun bisa dibilang pembaharuan. Ini yang pertama itu bisa terlihat dari desain Infinix S4, mirip seperti Infinix Smart 3 Plus. Menurut saya, Infinix berhasil membuat bodi belakang smartphone ini terlihat mewah, berkat finishing glossy dengan perpaduan polikarbonat dan kaca, sehingga bodi belakang ini terlihat berkilau, bahkan bisa dimanfaatkan sebagai cermin. Tapi ini ya, yang sangat saya sayangkan sekali, sekaligus ini bisa menjadi poin kekurangannya, yaitu kualitas bodi belakang sangat rentan akan goresan. Jadi, saran saya jika kamu beli smartphone ini, lebih berhati-hati meletakkan smartphone ini dan jangan malas membersihkan softcase bagian dalamnya. Sementara di bagian sisi-sisinya, Infinix S4 juga terbuat dari bahan plastik dengan finishing glossy untuk menempatkan tombol power dan volume di sisi kanan, SIM tray di sisi kiri, dan lubang speaker, port micro USB, microphone, serta port jack audio pada sisi bawah. Lanjut ke bagian depan, Infinix S4 membawa layar mirip seperti Infinix Smart 3 Plus dengan model notch waterdrop. Layar yang memiliki luas 6,2 inch ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi HD+. Walaupun resolusi layarnya masih HD+, tapi segala konten yang ditampilkan masih terlihat nyaman dengan warna yang tidak pucat. Fitur-fitur pada layar seperti Adaptive Brightness serta Eye Care masih tersedia. Yang sangat disayangkan, LED notifikasi masih absen di smartphone ini. Sementara di sisi keamanan dalam membuka tampilan smartphone, Infinix S4 membawa sensor sidik jari dan sensor pemindai wajah. Untuk kecepatan baca dan akurasinya termasuk cepat dan akurat menurut saya. Sensor-sensor lainnya juga cukup lengkap, termasuk adanya sensor gyroscope. Pada bagian software, Infinix S4 menggunakan tampilan antarmuka XOS Cita 5.0 yang sudah berjalan pada Android Pie sama seperti 2 smartphone sebelumnya. Untuk tampilan antarmuka sih, buat saya sih tidak ada masalah dalam mengoperasikannya. Fitur-fitur yang tersedia juga banyak, walau di sini absen untuk mengklon aplikasi. Sementara di bagian performa, ini menjadi satu poin lagi yang bisa saya jadikan apa yang bisa dibilang kekurangan juga, yaitu tidak adanya peningkatan pada sektor prosesor. Sama seperti Infinix Hot 7 Pro, Infinix S4 masih mempercayakan Mediatek Helio P22 dengan manufacturing process 12nm. CPU-nya sudah octa-core, ARM Cortex A53 dengan GPU Power VRU GE8320 dengan RAM 6GB dan ROM 64GB. Memang sih, kehadiran RAM 6GB menjadikan Infinix mendapat predikat smartphone termurah kedua setelah kakaknya Hot 7 Pro dengan RAM besar yang hadir di tahun 2019. Tapi, bagi saya nih ya, terlihat kurang pas saja RAM besar tapi prosesor standar. Ya, jadi sudah sangat jelas lah, hadirnya RAM besar sangat membantu di saat multitasking serta buka aplikasi-aplikasi ringan seperti sosial media, browsing, atau nonton video di Youtube. Beda halnya bila diajak main game berat seperti Asphalt 9 Legend. Sangat terlihat sekali, di sini Infinix S4 kewalahan, game berjalan tidak smooth. Lalu, saya coba main PUBG Mobile. Bila dimainkan hanya sekedar hiburan saja, ya nggak masalah, yang namanya frame drop pasti akan terjadi. Khususnya di saat momen-momen perang brutal gitu deh. Selain itu, pergerakan juga terasa kurang smooth. Sementara, bila memainkan game kelas menengah ke bawah, seperti Free Fire, AOV, dan Mobile Legends, masih nyaman kok dimainkan. Pindah ke bagian kamera. Infinix S4 membawa 3 buah kamera belakang, masing-masing beresolusi 13MP lensa normal, 8MP Watt Angle, dan 2MP sebagai deep effect ataupun efek bokeh. Sangat disayangkan, pengaturan dan mode kamera minim, termasuk tidak adanya mode pro atau manual. Mengenai hasil foto dari lensa utama, menurut saya ini termasuk kategori bagus, tapi di kondisi outdoor siang hari. Sementara, pada kondisi dalam ruangan dengan mengandalkan cahaya lampu, hasil foto masih termasuk kategori bagus juga, walau detail foto pasti berkurang. Bila membidik objek foto dari jarak dekat menggunakan lensa wide, foto terlihat cekung seperti menggunakan lensa fisheye. Sementara, kamera depannya beresolusi 32MP, bukaan lensanya itu f2.0, dilengkapi AI selfie. Poin ini yang paling diunggulkan Infinix S4. Untuk hasilnya, menurut saya pribadi, foto yang dihasilkan benar-benar oke. Bila selfie di kondisi outdoor siang hari, atau cahaya yang berlimpah, detail foto di sini sangat terlihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix S4. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Infinix S4. Untuk menunjang segala aktivitas pada smartphone, Infinix S4 dibekali baterai berkapasitas terbilang besar, yaitu 4000 mAh. Untuk daya tahannya terbilang bagus menurut pemakaian santai saya dengan sedikit bermain game. Infinix S4 bisa bertahan 1 hari lebih. Untuk pengisian daya baterai dari 5% hingga 100% memerlukan waktu hampir 3 jam dengan kondisi wifi dan jaringan aktif ya, plus sesekali smartphone saya gunakan. Di bagian audio, Infinix S4 hanya membawa satu buah speaker, suara yang keluar termasuk kencang dan kualitasnya masih dikategorikan bagus. Berikut contoh suara dari speaker Infinix S4. Masuk kesimpulan Hashtag tabrak batas Hanya saya lihat pada kamera depan Dengan harga normal Rp 2.199.000, Infinix S4 menjadi smartphone termurah dibandingkan kompetitornya untuk urusan resolusi besar pada kamera depan saja. Karena setahu saya, kamera selfie beresolusi 32MP termurah saat ini, ya Infinix S4. Sekali lagi, saya akui hasilnya memang bagus untuk di kelasnya. Dan untuk poin ini, saya apresiasi langkah yang dilakukan oleh Infinix. Lalu pertanyaannya, apakah Infinix S4 layak dibeli? Sebelumnya, saya mau tegaskan kalau Infinix S4 bukan termasuk smartphone yang jelek. Tapi kalau diminta pendapat dari sisi saya yang mencari smartphone untuk daily driver, dan ini jujur sejujur-jujurnya. Nah, kalau saya pribadi dengan harga segitu, saya lebih memilih membeli smartphone lain. Walau RAM 3 hingga 4GB, tapi performanya lebih unggul. Atau resolusi kamera selfie-nya lebih rendah, tapi hasil fotonya juga terbilang bagus. Jadi ya, buat kamu yang senang main game berat, langsung deh coret smartphone ini. Mohon maaf nih ya, disini saya tidak ada maksud menjelekan. Sekali lagi, disini saya berpendapat dari sisi saya sebagai pengguna smartphone. Andaikan Infinix berani menurunkan harga jual, baik harga normal ataupun harga di saat flash sale, saya bisa rekomendasikan smartphone ini. Tapi, kalau kamu mencari smartphone melihat dari sisi kamera selfie harus bagus, yang dimana resolusinya harus besar, lalu ada lensa wide angle, dan kegunaannya hanya untuk aktif di media sosial saja, plus tidak maniak game, dan paling penting RAM-nya harus besar, Infinix S4 bisa menjadi pilihan untuk dibeli. Itu saja yang bisa saya bagikan mengenai Infinix S4. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah menonton video ini. Dan mohon maaf nih ya, bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan di video ini. Bila kamu punya kritik, saran, ataupun pertanyaan mengenai video ini ataupun channel ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye...